Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian cara menggunakan opacity di Filmora X atau Filmora 10. Baik, tentunya fitur ini merupakan bawaan dari Filmora-nya ya guys. Dan tentunya salah satu fungsi opacity ini untuk mengurangi kualitas gambar ya guys, supaya menjadi tipis atau transparansinya benar-benar terlihat ya guys. Oke, jadi caranya seperti ini. Yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Filmora-nya. Baik, sebagai contoh disini saya sudah menyiapkan contoh proyek seperti ini ya guys. Disini ada tiga ya guys. Yang pertama itu foto, foto gambar ya guys. Kemudian video selanjutnya logo. Nah, sekarang kita tarik dulu ya guys, buat timelinenya. Baik, yang pertama kita akan mengurangi opacity-nya untuk gambar yang ini ya guys. Jadi caranya kita cukup mengklik dua kali ya guys, pada proyeknya. Selanjutnya muncul menu compositing ya guys. Baik, kemudian disini terdapat menu opacity. Nah, disini terlihat di angka 100% ya guys. Artinya full. Untuk mengurangi opacity-nya, kita tinggal digeser ke sebelah kiri. Oke, seperti ini. Silahkan kalian untuk menyeluaikan ya guys. Nah, supaya terlihat ini menjadi transparan. Tipis ya guys, semuanya. Oke guys, jadi ini, oke guys, jadi untuk mengembalikannya ke awal, kita geser ke sebelah kanan ya guys. Oke, sudah kembali ke awal ya guys. Baik, baik nah ini, jika seperti ini, opacity-nya di angka 100%, ini dapat menghalangi gambar di belakangnya ya guys. Oke, kita perkecil ya. Nah, jadi tetap terhalang ya guys. Nah, biasanya opacity ini digunakan pada logo ya guys. Ini logonya. Nah, kalau kita tidak menggunakan opacity, ada gambar yang terhalang ya guys. Nah, caranya tetap sama ya guys. Kita klik dua kali ya guys. Kemudian, kita atur untuk opacity-nya. Biasanya saya pakai di angka 5 ya guys. Di angka 5%. Kemudian, kita klik OK. Jadi, untuk gambar di belakang logo pun tetap aman ya guys, tetap terlihat. Halo guys! Halo guys! Namun, jika kalian ingin ini supaya agak terlihat, logonya terlihat agak lebih jelas, ini silakan disesuaikan aja ya guys. Di angka 22,93%. Nah, ini masih tetap aman ya guys. Tutup gambar di belakangnya. Nah, ini biasanya saya menggunakan opacity. Ini itu pada logo channel ya guys. Halo guys! Jadi... Ini sungguh sangat menakjubkan guys. Baik, jadi seperti itu ya guys. Cara menggunakan opacity. Semoga video tutorial ini dapat memberikan manfaat. Dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini, silakan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Baik, dan saya akhiri dengan kata, Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.